Sebabkan pula tangan-tangan manusia Jadi kalau hidupnya hanya berbuat perusahaan Maka Kita pada saat itu Tidak berpedudukan sebagai halifah di muka bumi Halifah di muka bumi untuk membuat kebaikan Untuk membuat kedamaian Antara satu dengan yang lain Kemudian yang kedua Kita bertanya pada diri kita Kita dicintakan Allah untuk apa Al-Quran menjawab dalam surah Al-Zaria ayat 56 Tidaklah aku mencintakan jindan manusia Kata Allah Kecuali hanyalah untuk beribadah kepada aku Kita hidup untuk ibadah Untuk itu mulia tidaknya seseorang Tergantung dari kualitas ibadahnya Siapa yang paling baik ibadahnya Siapa yang paling bertakwa kepada Allah Itu yang paling mulia Dalam badan Allah SWT Karena kita hidup banyak untuk ibadah Maka kita berkerja dari dunia Tapi jangan dunia untuk dunia Kalau ada orang berkerja dari dunia Tapi niatnya untuk dunia Itu tujuan hidupnya orang kafir Orang kafir dari dunia untuk dunia Tapi orang beriman dari dunia untuk akhirat Kenapa beda? Karena punya keyakinan yang beda Orang kafir punya keyakinan hidup cuma satu kali Ya itu hidup di dunia Orang kafir tidak yakin kalau kita mati Bisa hidup kembali Jadi orang kafir dari dunia untuk dunia saya Karena keyakinannya satu kali jadi hidup Tapi orang beriman punya keyakinan hidup ada dua kali Hidup di dunia dan hidup di akhirat Hidup di dunia hanya sementara waktu Hidup di akhirat adalah awali selama-lamanya Untuk itu orang beriman Jadi dunia adalah untuk akhirat Cari dunia untuk dunia dipakai Menyekatkan diri kepada Allah Cari dunia Tapi dunia tidak pakai untuk senantiasa Memberi mampaan terhadap sesama kita manusia Artinya dunia adalah untuk akhirat Kemudian yang kedua Yang akan ditanya adalah Anggota tubuh kita ini akan ditanya Kita gunakan untuk apa